Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Swarde Amir disini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat footer di Google Sites Seperti ini contohnya Caranya mudah sekali sahabat Merdeka Belajar Bagaimana caranya? Ayo kita simak videonya sampai dengan selesai Sahabat Merdeka Belajar Seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita Yang kita lakukan pertama kali adalah tentu masuk ke Google Sites kita Yang versi editornya Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya Bahwa sebaiknya ketika kita membuat Google Sites Kita jadikan di dalam satu drive Jadi memudahkan kita untuk memanggilnya kembali Dan ini saya sudah buka dari Google Sites saya Tapi ini adalah versi editornya Kemudian kita langsung ke bagian bawah Kita akan menambahkan add footer Seperti ini Nah seperti yang akan kita buat akan modelnya seperti ini Jadi kita tinggal menambahkan logo Jadi logo ini boleh kita tambahkan Caranya kita pergi ke add image Disini tambahkan gambar Kemudian kita pilih upload Kemudian kita pilih logonya Ini logo Google Sitesnya Nanti sahabat Merdeka Belajar yang menginginkan logonya Akan saya taruh di website saya di blogmerdeka.com Maaf di blogmerdekabelajar.com Kemudian kita pilih open Di bagian ini Dan kita letakkan di bagian paling atas sudut Disini Nah kalau ini terlihat kecil Boleh kita besarkan Lalu sahabat Merdeka Belajar Karena ini berwarna putih Kita boleh berikan dia warna biru Ini ternyata masih kecil sekali Boleh kita atur Tarik seperti ini Oke lalu ini boleh kita hapus Kemudian langkah selanjutnya Yang kita lakukan adalah Kita akan menambahkan Text di bagian bawah Textnya adalah Selamat datang di jurnal calon penggerak Angkatan 2000 Angkatan 8 Jadi kita tinggal pilih insert lagi Pilih text box Di bagian ini Kita tinggal masukkan textnya Lalu kita kecilkan Seperti ini Dan kita tarik Naikkan ke atas Nah jadi dia akan menyatu Seperti itu Lalu yang akan kita buat lagi Adalah kita akan membuat Hubungi kami Jadi caranya gampang juga Kita tinggal pilih text box lagi Lalu ini kita kecilkan Dan kita ketik disini Adalah hubungi kami Lalu ini kita besarkan Tulisannya kira-kira 12 atau 14 Sesuai selera saja Nah kita tebalkan Lalu kita pilih rata tengah Nah ini Kemudian kita tarik ke atas Seperti ini Dan setelah itu Sahabat Merdeka Belajar Jangan lupa Tambahkan tombolnya Jadi tetap di bagian insert Lalu turun ke bawah Ini ada button Kemudian kita tulis disini Misalkan Whatsapp Lalu kita masukkan link Whatsapp kita Katakanlah Linknya adalah HTTPS Dan kita letakkan Di bagian atas Seperti ini Dan Sahabat Merdeka Belajar Selanjutnya yang akan kita buat Adalah seperti ini Kita akan membuatkan Peranala luar Dari website kita Atau dari google sites kita Kita akan membuat Website penting Jadi ini Boleh kita Paste saja Jadi ctrl c Baru kita ctrl v Seperti ini Nah dia akan menambahkan Satu fitur lagi Nah seperti ini Lalu Bagian tulisan Whatsappnya Kita hapus Seperti ini Dan kita boleh Pergi ke insert lagi Kita pilih text box Kita kecilkan Seperti ini Dan kita naikkan Seperti ini Tulisannya Kemudian Sahabat Merdeka Belajar Kita tuliskan Misalkan yang akan kita Masukkan disini Adalah link Dari simpkb Simpkb Nah jangan lupa Biar ini bisa Diklik Nanti Jadi ini kita bisa Block Lalu kita pilih Insert link Nah insert linknya Kita boleh Buka di google.com Kita cari link Website dari Singpkb Oke Ini bisa kita Copy Kita salin Lalu Kita masukkan Ke bagian ini Klik kanan Kita tempel Lalu kita apply Dan ini Sahabat Merdeka Belajar Boleh kita besarkan Sampai 12 Nah jika Sahabat Merdeka Belajar Masih ingin Menambahkan lagi Masih bisa Kita tambahkan Misalkan Kita tambahkan lagi Text box Misalkan yang akan kita Masukkan disini Adalah portal Guru penggerak Jadi kita tinggal Cari link Dari portal Guru penggeraknya Dan kita copy Linknya Kita masukkan Disini adalah Portal Guru penggerak Jangan lupa Disamakan fontnya Ukurannya 12 Lalu kita Naikkan Dan kita berikan Numbering Ballet Seperti ini Nah kalau Mau ditarik Boleh seperti ini Sahabat Merdeka Belajar Jadi dia memanjang Dan kita Block Lalu kita Tambahkan link Kita paste Dari yang disini Tadi ya Portal guru penggerak Dan lalu kita Apply Nah Sahabat Merdeka Belajar Kita juga bisa Memberikan Seperti ini Tergerak Bergerak Dan menggerakkan Kita pilih Insert lagi Kita pilih Text box Dan kita pilih Rata tengah Dan kita boleh Tuliskan Tergerak Bergerak Dan menggerakkan Nah ini Fontnya Kita ubah Misalkan Warna biru Kalau Sahabat Merdeka Belajar Mau menambahkan lagi Tulisan copyright Misalkan 2023 Nah seperti itu Biar kelihatan manis Nah setelah itu Sahabat Merdeka Belajar Jangan lupa untuk Dipublish Untuk melihat hasilnya Kita publish Dan jangan lupa Pastikan disini ada tulisan Update Footer Content Dan kita pilih publish Dan hasilnya Adalah Seperti ini Sahabat Merdeka Belajar Keren banget kan Jadi sebelumnya Yang kosong Di bagian footernya Sekarang kita sudah Memiliki footer Seperti ini Jadi kalau kita pindah Ke menu yang lain Footernya akan tetap Mengikut Seperti ini Kita pilih ke download Dan footernya juga Akan tetap muncul Terus Masuk ke jurnal refleksi Juga muncul Footernya seperti ini Keren banget kan Sahabat Merdeka Belajar Selamat mencoba Demikian Sahabat Merdeka Belajar Video tutorial singkat Bagaimana cara Membuat footer Di google site Sampai jumpa Di video tutorial Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Sub indo by broth3rmax